Oke Sob, kali ini Bang Sobat mau bikin kulit lumpia yang homemade jadi kita bisa bikin sendiri kulit lumpia yang untuk macam-macam nanti bisa buat pisang bisa buat, oh pokoknya macam-macam deh yang penting kita akan bikin dulu kulit lumpia nya ini simple banget, kulit lumpia itu dari terigu protein tinggi kita akan mixer nah ini ada 300 gram 1 gelas besar terus kita akan kasih air sedikit demi sedikit dulu ya sambil kita mixer disini kita mixer kecepatan yang paling lambat dulu sambil dimasukin airnya dikit-dikit ya ini kita mixer dia sampai kalis sampai dia seperti karet elastis ini mulai berat ya jadi ini kita bisa tambahin sedikit lagi airnya oke terus kita mixer lagi oke oke guys ya ini sampai kental kayak gini ya tuh jadi kayak karet elastis banget ini kita akan bakar di loyang dijadikan kulit lumpia nah ini kita gunakan plat besi ya ini besi cor ada ya ini biasanya biar cetakan ini dipakai buat ini leker nah sekarang kita pengen bikin kulit lumpia jadi ini adonan yang udah kita mixer ini kita ambil pakai tangan aja pastinya tangan udah bersih ya emang dia caranya begitu caranya begini nih lihat ini kita ambil tempelin sini tuh panjangin gini tuh wah lebar banget angkat tuk dah jadi tepilin lagi gini ya angkat jadi dia kalau bisa diangkat, langsung diangkat aja nah tuh, gampang banget jadi dia kita taruh sini kulit lumpia yang kita buat sendiri dia tetap tipis dan gak gampang robek enak banget gak gampang robek dan ini bisa kita simpen sampai beberapa hari jadi pada saat kita mau pakai kulit lumpia ini udah enak gitu loh bagus-bagus banget nih kulitnya tipis dan gak gampang robek nah gampang banget kan bikin kulit lumpia yang komet tipis gak gampang robek nah ini kita mau jadiin kebap pisang enak banget nih makan kebap pisang gurut lumpia nya tuh gak gampang robek oke langsung aja nih kita akan buat nih ya 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 se ya 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 Terima kasih.